Motivasi Rohani pada saat ini Diambil dalam kitab Daniel Pasal 3 Daniel Pasal 3 dengan judul Perapian yang Menyalah-nyalah Ayat yang pertama Raja Nebuchadnezzar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta Dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Durah di wilayah Babel Ayat yang kedua Lalu Raja Nebuchadnezzar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja Para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum Dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu Ayat yang tiga Lalu berkumpulah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum Dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebuchadnezzar itu Ayat yang tiga Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring Beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa Demi kamu mendengar bunyi sang kekala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebuchadnezzar itu Ayat 6 Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampahkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala Ayat 7 Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sang kekala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian Maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa Dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebuchadnezzar itu Ayat 8 Pada waktu itu juga tampilah beberapa orang kasdim menuduh orang Yahudi Ayat 9 Berkatalah mereka kepada Raja Nebuchadnezzar Ya Raja, kekalah hidup Tuhanku Ayat 10 Tuhanku Raja telah mengeluarkan tita bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sang kekala, seruling, kecapi, rebab, gambus, Dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu Ayat 11 Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Ayat 12 Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel Yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuhanku ya Raja Mereka tidak memuja Dewa Tuhanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhanku dirikan Ayat 13 Sesudah itu Nebuchadnezzar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya Untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap Setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja Ayat 14 Berkatalah Nebuchadnezzar kepada mereka Apakah benar Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego Bahwa kamu tidak memuja Dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu Ayat 15 Sekarang, jika kamu bersedia Demi kamu mendengar bunyi sangkakala Seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian Sujudlah menyembah patung yang kubat itu Tetapi, jika kamu tidak menyembah Kamu akan dicampakan seketika itu juga Kedalam perapian yang menyala-nyala Dan Dewa Manaka yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku Ayat 16 Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebuchadnezzar Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini Ayat 17 Jika Allah kami yang kami puja Sanggup melepaskan kami Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu Dan dari dalam tanganmu, ya Raja Ayat 18 Tetapi seandainya tidak Hendaklah Tuhanku mengetahui, ya Raja Bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu Ayat 19 Maka meluaplah kegeraman Nebuchadnezzar Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa Ayat 20 Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya Dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu Ayat 21 Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaiannya Pakaian mereka yang lain Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Ayat 22 Karena Tita Raja itu keras Dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas Ayat 23 Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat Ayat 24 Kemudian terkejutlah Raja Nebuchadnezzar Lalu bangun dengan segera Berkatalah ia kepada para menterinya Bukankah tiga orang yang telah kita campakan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja Benar ya Raja Katanya Tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas Di tengah-tengah api itu Mereka tidak terluka Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa Ayat 26 Lalu Nebuchadnezzar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu Berkatalah ia Sadrak, Mesak, dan Abednego Hamba-hamba Allah yang maha tinggi Keluarlah dan datanglah kemari Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu Ayat 27 Dan para wakil Raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri Raja Datang berkumpul Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus Jubah mereka tidak berubah apa-apa Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka Ayat 28 Berkatalah Nebuchadnezzar Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Ia telah mengutus malaikatnya Dan melepaskan hamba-hambanya Yang telah menaruh percaya kepadanya Dan melanggar tita raja Dan yang menyerahkan tubuh mereka Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun Kecuali Allah mereka Ayat 29 Sebab itu, aku mengeluarkan perintah Bahwa setiap orang dari bangsa Suku bangsa atau bahasa manapun Ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan Menjadi timbunan ping Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu Ayat 30 Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel Kerennya kata-kata motivasi rohani dalam kitab Daniel pasal 3 Boleh menguatkan kita di dalam Tuhan Terima kasih telah menonton